Kitab Kejadian, Pasal 42 Mimpi Benar-Benar Terjadi Selama bahaya kelaparan di Kanaan, Yaakub tahu bahwa di Mesir ada gandum. Yaakub berkata kepada anak-anaknya, Mengapa kita duduk di sini tanpa melakukan sesuatu? Aku mendengar ada gandum di Mesir untuk dicual. Aku tahu, Pergilah ke sana membeli gandum, Agar kita dapat hidup dan tidak membiarkan diri kita mati. Jadi, sepuluh saudara Yusuf pergi ke Mesir membeli gandum. Yaakub tidak menyuruh Benyamin. Benyaminlah satu-satunya saudara gandum Yusuf. Yaakub takut bahwa sesuatu yang buruk dapat terjadi kepada Benyamin. Bahaya kelaparan sangat buruk di Kanaan. Maka, banyak orang dari Kanaan yang pergi ke Mesir membeli gandum. Di antara mereka ialah anak-anak Israel. Yusuf adalah gubernur Mesir pada masa itu. Dan dia orang yang memeriksa penjualan gandum kepada orang yang datang ke Mesir. Saudara-saudara Yusuf datang kepadanya dan berdiri di hadapannya. Yusuf melihat saudara-saudaranya. Ia mengenal mereka, tetapi ia berlaku seperti tidak mengenal mereka. Ia kasar ketika ia berbicara kepada mereka. Katanya, Dari mana kamu datang? Mereka menjawab, Kami datang dari Tanah Kanaan. Kami datang kemari membeli makanan. Yusuf mengenal orang itu. Ia tahu mereka saudaranya. Tetapi mereka tidak tahu siapa dia. Kemudian Yusuf mengingat mimpi itu. Bahwa ia bermimpi tentang saudara-saudaranya. Yusuf berkata kepada mereka, Kamu datang bukan membeli makanan. Kamu mata-mata. Kamu datang untuk mengetahui kelemahan kami. Mereka berkata kepadanya, Tidak Tuhan. Kami datang selaku hambamu. Kami datang hanya untuk membeli makanan. Kami semua bersaudara. Kami semua satu ayah. Kami orang jujur. Kami datang hanya membeli makanan. Kemudian Yusuf berkata kepada mereka, Tidak. Kamu datang untuk memata-matai kami. Dan mereka mengatakan, Tidak Tuhan. Kami datang selaku hamba dari kanaan. Kami semua bersaudara. Anak dari ayah yang sama. Kami dua belas dalam keluarga kami. Saudara kami yang termuda masih tinggal bersama ayah kami. Dan saudara yang lain telah mati dahulu. Yusuf berkata kepada mereka, Tidak. Aku dapat melihat aku benar. Kamu mata-mata. Aku membiarkan kamu membuktikan bahwa kamu mengatakan kebenaran. Dalam nama Fir'aun, aku bersumpah bahwa aku tidak membiarkan kamu pergi hingga saudara bungsumu datang kemari. Suruhlah seorang dari kamu kembali menjemput saudara bungsumu. Sedang yang lainnya tinggal dalam penjara. Kemudian kami dapat membuktikan apakah kamu mengatakan kebenaran atau tidak. Jika kamu tidak mengatakan kebenaran, maka demi Fir'aun, aku bersumpah bahwa kamu mata-mata. Kemudian Yusuf memasukkan mereka semua dalam penjara selama tiga hari. Kesusahan mulai. Setelah tiga hari, Yusuf berkata kepada mereka, Aku seorang yang takut akan Allah. Lakukanlah itu dan aku membiarkan kamu hidup. Jika kamu orang yang jujur, seorang dari antaramu dapat tinggal di dalam penjara dan yang lain dapat pergi dan membawa gandum kembali kepada keluargamu. Namun, kamu harus membawa saudara bungsumu kemari kepada aku. Maka aku tahu bahwa kamu mengatakan kebenaran dan kamu tidak harus mati. Mereka setuju atas hal itu. Mereka berkata satu sama lain, kita dihukum atas perbuatan kita yang jahat terhadap saudara kita, Yusuf. Kita melihatnya dalam kesulitan. Dia meminta kepada kita untuk menyelamatkannya. Tetapi kita tidak mau mendengarnya. Yusuf memakai seorang penerjemah berbicara kepada saudara-saudaranya. Jadi mereka tidak tahu bahwa ia mengerti bahasa mereka. Tetapi ia mendengar dan mengerti segala sesuatu yang dikatakan mereka. Dan itu membuatnya mau menangis. Jadi, ia berbalik dan meninggalkan ruangan. Ketika ia datang lagi, ia mengambil Simeon, salah satu dari yang bersaudara itu. Dan mengikatnya. Sedang yang lain memperhatikan. Yusuf berkata kepada hamba-hambanya untuk mengisi karung mereka dengan gandum. Mereka telah memberikan uang kepada Yusuf untuk membeli gandum. Tetapi ia tidak memegang uang itu. Ia memasukkannya ke dalam karung gandum mereka. Mereka memberikan kepada mereka yang dibutuhkan mereka untuk perjalanannya pulang. Mereka menaikkan gandum ke atas keledai mereka. Lalu berangkat. Malam itu, mereka berhenti di suatu tempat untuk bermalam. Seorang dari mereka membuka karungnya mengambil gandum untuk keledainya. Dan di dalam karung itu, ia melihat uang. Ia berkata kepada saudara-saudaranya, Lihatlah, di sini ada uang untuk membayar gandum. Ada orang memasukkan uang itu kembali ke dalam karungku. Mereka itu sangat takut. Mereka berkata satu sama lain. Apa yang dilakukan Allah terhadap kita? Melapor kepada Yaakub Yang bersaudara itu kembali kepada Yaakub, ayah mereka, di Tanah Kanaan. Mereka mengatakan kepada Yaakub tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Mereka berkata, Gubernur negeri itu berbicara kasar kepada kami. Ia anggap bahwa kami mata-mata. Tetapi kami berkata kepadanya bahwa kami bukan mata-mata. Kami orang yang jujur. Kami berkata kepadanya bahwa kami dua belas bersaudara, menceritakan tentang ayah kami dan tentang saudara kami yang termuda yang masih tinggal di Kanaan. Kemudian Gubernur negeri itu mengatakan kepada kami, ada satu jalan membuktikan bahwa kamu orang jujur. Tinggalkan satu saudaramu di sini dengan aku. Bawalah gandum kepada keluargamu. Bawa saudaramu yang bungsu kepadaku dan aku akan tahu apakah kamu orang yang jujur atau apakah kamu diutus oleh sebuah pasukan untuk membinasakan kami. Jika kamu mengatakan kebenaran, aku memberikan saudaramu kembali kepadamu. Aku memberikan dia kepadamu dan kamu bebas membeli gandum di negeri kami. Mereka mulai mengambil gandum dari karung mereka dan setiap orang menemukan uang dalam karung gandumnya. Mereka dan ayahnya melihat uang itu dan mereka menjadi takut. Ya aku berkata kepada mereka, apakah kamu mau aku kehilangan semua anakku? Yusuf telah pergi Simeon telah pergi dan sekarang kamu mau membawa Benyamin juga. Ruben berkata kepada ayahnya, Ayah, engkau boleh membunuh kedua anakku jika aku tidak membawa Benyamin kembali kepadamu. Yakinlah, aku akan membawa dia kembali kepadamu. Yaakub mengatakan, aku tidak membiarkan Benyamin pergi dengan kamu. Saudaranya mati dan hanya dia, anaknya masih tinggal dari istriku Rahel. Itu akan membunuh aku jika sesuatu terjadi kepadanya dalam perjalanan ke Mesir. Kamu dapat menyuruh aku ke kuburan. Aku orang yang sangat sedih dan tua. Yaakub mengatakan, selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.